Pendekar Aneh Naga Langit Jelit 10 Ketiga, Ko Aiji mulai merasa curiga dengan urusan yang dia sudah terlanjur ikut campur ini. Dia ingin mengetahui ada apa sebenarnya. Meski masih muda, tetapi Ko Aiji cukup cerdik dan pintar. Menyadari semakin lama semakin hebat lawan yang datang mencari kakek Ong dan cucunya Hiji, membuatnya penasaran. Mengapa mereka dicegat dan mengapa kakek Ong dan Hiji harus ditangkap atau dibinasakan? Mesti ada sesuatu yang penting dibalik semuanya. Tetapi, penggunaan semen chiang yang baru pertama kali digunakannya, membuat jejak Ko Aiji menjadi konangan. Semua lawannya sadar bahwa Ko Aiji selama ini ternyata belum mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Kemampuannya mementalkan lawan terakhir hingga delapan langkah ke belakang menyadarkan semua musuhnya bahwa Ko Aiji memang lawan berat. Dan karena itu, dia memancing tokoh terakhir untuk ikut turun tangan. Tetapi, tokoh yang satu ini cukup cerdik. Dia tidak menyerang langsung ke arah Ko Aiji, tetapi dengan cerdik mengarah kakek Ong dan Hiji. Apalagi, tokoh terakhir itu ternyata memiliki kepandayan paling tinggi di antara semua penghadang Ko Aiji. Reportnya, Ko Aiji sendiri sedang dikerubuti oleh tiga orang tokoh kuat, bahkan secara bersamaan mereka bertiga menyerang Ko Aiji dengan ilmu-ilmu aneh dan hebat. Jelas maksud mereka memberi ruang dan waktu yang cukup bagi kawan mereka untuk menyelesaikan kakek Ong dan Hiji. Ko Aiji juga paham dengan strategi tersebut. Melihat serangan ke arah kakek Ong dia terkesiap. Bahkan masih lebih hebat dari lawan-lawan yang mengeroyoku, demikian batin Ko Aiji kesal karena jelas dia sudah terlambat sepersekian detik untuk memberi pertolongan. Keadaan itu membuat Ko Aiji murka, jika sebelumnya dia seperti sedang berlatih dan mendikte ketiga lawannya, sekali ini dia mengerahkan ilmu andalannya yang selama ini digunakannya menghukum lawan-lawannya, yakni Ciliong Ciuhoat atau ilmu mengekang naga, ilmu Toto Mujijat. Ilmu yang dipelajarinya sejak masa kecil dari sebuah kitab aneh, sudah dikuasainya dan dijiwainya, karena selain berguna sebagai ilmu Toto, juga bermanfaat besar bagi ilmu pengobatannya. Tetapi, kini dengan penuh emosi, dia mengerahkan ilmu Mujijat ini sambil berteriak. Kurang ajar, terimalah hukuman kalian. Ada beberapa kejadian yang secara bersamaan terjadi dalam selang waktu yang hanya sepersekian detik. Yang pertama adalah rubuhnya tiga lawan Ko Aiji secara berturut-turut diiringi dengan dengusan rendah dari ketiga orang itu, kecuali tokoh yang diduga dari Siaw Lim Siai oleh Ko Aiji yang dibuatnya langsung pingsan. Tetapi, kedua tokoh lainnya dia sudah menurunkan tangan kejam, yakni memunahkan kepandayan mereka dan menotok jalan darah utama dan membuat mereka tak mungkin lagi berlatih silat. Tetapi, pada saat bersamaan, tokoh hebat yang menyerang kakek Ong dan Hiji tadi, juga terpukul dan terpental jauh dan dari mulutnya mengalir darah segar tanda dia terluka. Dalam yang sangat parah. Tetapi Ko Aiji masih sempat menangkap bayangan berwarna putih yang berkeluat pergi. Jelas bayangan tubuh seorang gadis. Dia terpana karena gerakannya sungguh cepat layaknya terbang. Bahkan dia sendiri ragu apakah mampu menyusul bayangan yang membantu dirinya dengan melindungi kakek Ong dan Hiji. Terima kasih atas bantuan Ko Nio, ucapnya datar namun serius dengan dorongan tenaga dan kekuatan mujijatnya, tetapi tiada terdengar sahutan sedikitpun, karena bayangan putih itu memang sudah pergi demikian jauhnya. Meski demikian, Ko Aiji yakin bahwa tokoh yang membantunya tadi pasti mendengarkan ucapan terima kasih yang dilontarkannya dengan kekuatan hebat tadi. Sementara itu, hampir semua lawan Ko Aiji sudah perlahan-lahan menjauh dengan tertatih-tatih karena kehilangan kemampuannya. Kecuali tokoh utama mereka yang sudah pergi terlebih dahulu dengan membawa luka yang sangat parah dan tokoh yang diduga dari Siaw Lim Siai oleh Ko Aiji. Melihat semua lawan sudah berlalu, perlahan-lahan dia mendekati tokoh yang ditotoknya pingsan itu. Dan selanjutnya dia menutup di beberapa tempat untuk menyadarkan kembali orang yang dicurigainya itu. Dan begitu sadarkan diri, dengan segera dia berkata, Tai Hiap, terima kasih atas pengertianmu, tapi, tapi, ku mohon pertolonganmu sekali lagi. Ku bil Siaw Lim Siai sekali ini menghadapi cobaan yang sangat mengerikan. Mendiang Chiang Bu Jain berpesan sebelum pergi, hanya ada satu atau dua orang yang sanggup menyelamatkan Siaw Lim Siai sekali ini, hanya Bu In Hwasyo atau seorang sutenya yang mampu untuk saat ini. Tolonglah engkau mencari tokoh itu yang bersembunyi entah di mana. Chiang Bu Jain sebelum pergi hanya berpesan satu kalimat saja untuk disampaikan kepada Bu In Hwasyo, hanya sebuah kalimat pendek sudah saatnya titik. Tolonglah Tai Hiap, aku sendiri sudah keracunan hebat. Tolonglah kuil Siaw Lim Siai, dan setelah mengucapkan kalimat-kalimat itu, orang itu pun melepaskan nyawanya karena rupanya racun yang jahat sudah mengeram lama dalam tubuhnya. Bahkan Kuai yang coba untuk membantunya sama sekali tidak berdaya. Tetapi, kalimat-kalimat yang disampaikan tokoh yang tidak dikenalnya itu membuatnya tersentak. Masih ternih yang ditelinganya petuah terkahir suhunya. Muridku, dalam keadaan apapun, jangan lagi mengganggu suhumu ini. Engkau berhak untuk bertindak atas nama suhumu jika sangat diperlukan, dan ingat, semua hal yang berkaitan. Dengan keselamatan kuil Siaw Lim Siai adalah urusanmu juga, jangan pernah melupakannya, karena suhumu sesungguhnya berasal dari sana. Belum lama mengembara, justru sudah harus mengerjakan amanat suhu, Koei Ji berkata dalam hatinya. Dia sudah memutuskan, karena memang sabda suhunya adalah sesuatu yang wajib dikerjakannya. Baiklah suhu. Siapapun engkau, biarlah engkau mengetahui bahwa apa yang engkau sampaikan pasti akan kukerjakan. Setelah berkata demikian, Koei Ji membuka kerudung wajah tokoh itu. Benar saja, dia seorang pendeta Buddha, tetapi wajahnya sudah mulai menghitam sementara kepala gundulnya masih tetap terlihat jelas. Racun yang sangat jahat, sambil berkata demikian Koei Ji menutup kembali kerudung itu dan kemudian bekerja menggali liang untuk memakamkan pendeta Siaw Lim Siai yang sungguh malang itu. Tetapi, baru saja Koei Ji selesai menguburkan jasad pendeta Siaw Lim Siai yang malang itu, tiba-tiba terdengar suara mengalun dengan widbawa luar biasa. Amitabha. Dan tak lama kemudian sudah berdiri lima orang pendeta Buddha lainnya yang terus-menerus memandang Koei Ji dengan pandangan penuh pertanyaan. Mereka tidak sedikit pun melirik ke arah kakek ong dan cucu perempuannya yang berdiri kaget dan bengong dengan kemunculan mereka yang secara tiba-tiba itu. Amitabha, engkau kah yang bernama Tian Liong Koei Hyap? Tanda tanya bertanya salah seorang dari kelima pendeta tua yang baru tiba itu. Kelihatannya dia yang bertindak sebagai juru bicara bagi keempat pendeta lain yang lebih tua lagi. Benar orang menyebutku dengan panggilan tersebut. Amitabha. Bisakah kami mengetahui nama saudara yang mulia? Tanda tanya kembali pendeta Siaw Lim Siai itu bertanya sambil menatap tajam wajah Koei Ji. Maaf, maaf, bahkan aku sendiri memang tidak mengetahui namaku yang sebenarnya, karena itu maaf jika tidak dapat memberi taulah suhu. Amitabha, Sian Chai, Sian Chai, satu pertanyaan lagi si cu, benarkah Hui San Sukit meninggal di tanganmu? Tanda tanya. Kagetlah Koei Ji mendengar pertanyaan itu. Jika dia sampai keliru menjawab pertanyaan itu, maka bisa dia pastikan permusuhan dengan pihak Kuei Siaw Lim Siai bakal sangat sulit untuk dibersihkan. Tetapi, karena merasa tidak membunuh, maka dengan nada pasti dia berkata, Bukan aku yang melakukannya lo suhu. Amitabha, jika bukan si cu, habis siapa lagi yang bisa membinasakannya tanda tanya? Sesungguhnya dia binasa karena racun jahat lo suhu, Amitabha, benarkah demikian? Tidak salah lagi, karena wajahnya menghitam dan mulai membusuk ketika aku mencoba membuka kerudungnya. Sayang sekali setelah meninggalkan pesan, suhu itu pun akhirnya meninggal. Amitabha, bolehkah kami mengetahui apa gerangan isi pesan mendi yang sutit kepadamu Kuei Hiap si cu tanda tanya? Kuei Ji terlihat sedikit berubah wajahnya, tetapi hanya seketika. Nalurinya membisiki untuk bekerja sesuai situasi, namun untuk saat itu, sebaiknya tidak semua informasi yang dimilikinya dibuka ke pihak luar. Karena berpikir demikian, maka Kuei Ji kemudian menggeleng dan berkata, Lo suhu, aku akan sangat bersedia mengatakannya kepada Chiang Bujin atau pejabat Chiang Bujin Siow Lim Siye saat ini, karena sangat pentingnya informasi tersebut. Hanya saja, ada satu hal yang juga sangat penting dan dapatku beritahukan, yakni suhu itu meminta pertolonganku karena menurutnya Siow Lim Siye sedang dalam ancaman yang sangat berbahaya. Amitabha, sungguh ceroboh mendi yang sutit jika memang demikian. Tapi, bisa jadi lo suhu yang ceroboh. Kuei Siow Lim Siye dewasa ini dalam keadaan yang sangat berbahaya, tetapi lo suhu malah. Mencurigai kami yang berusaha untuk memberi bantuan dan pertolongan. Amitabha kalian tidak akan sanggup. Cepat, tangkap mereka. Terdengar suara bentakan yang entah berasal dari mana. Bentakan tersebut membuat pendekta yang sedang adu percakapan dengan Kuei Ji tersentak dan nampaknya berada dalam situasi sulit antara melakukan perintah tadi atau tidak. Bukannya bodoh, Kuei Ji dapat melihat keandahan tersebut dengan jelas dan apalagi karena keempat pendekta tua di belakangnya juga menunjukkan gelagat yang sama. Seperti hingga mengikuti perintah lewat bentakan tadi, tetapi tetap saja mereka melakukannya. Pasti ada sebab yang membuat mereka dalam keadaan sulit seperti itu pikir Kuei Ji. Berbeda dengan teman-temannya yang lain, pendekta tua yang paling tinggi di antara mereka berlima justru melakukan perintah dengan senang hati. Di antara kelima pendekta Siaulim Sia itu, ada dua yang terlihat sudah cukup tua, mungkin sudah sekitar 60 tahunan usia mereka atau bahkan lebih. Mereka adalah adik seperguruan Chiang Bujin. Siaulim Sia saat ini, yakni Hoat Ho Ho Sio dan Hoat Leng Ho Sio. Sementara ketiga pendekta lainnya rata-rata berusia cukup tinggi, di atas 50 tahunan dan bernama Hang San Ho Sio, Hang Keng Ho Sio dan Hang Net Ho Sio. Pendekta angkatan Hoat adalah angkatan Chiang Bujin dewasa ini, dan angkatan Hang adalah angkatan di bawah mereka. Karena itu, kelima orang itu rata-rata adalah tokoh-tokoh utama Siaulim Sia dewasa ini dan merupakan tulang punggung kuil Siaulim Sia. Tokoh yang paling semangat untuk segera menjatuhkan Ko Aiji adalah Hang Net Ho Sio, pendeta berbadan tinggi besar dan memang berangasan. Mendengar bentakan itu, Hang San Ho Sio yang tadi menjadi juru bicara segera melirik Hang Keng Ho Sio di sampingnya dan memberinya tanda untuk maju. Dan dengan gagah sambil tidak lupa mengingatkan lawan. Si Chu, mari kita mulai. Segera ada menyerang Ko Aiji dengan pukulan-pukulan berat dari Lohon Kun Hoat. Sebuah ilmu pukulan hebat dari kuil Siaulim Sia. Tetapi, mana dapat pukulan itu merepotkan Ko Aiji yang bahkan menguasai beberapa ilmu mujijat asal Siaulim Sia. Dengan tenang, ringan dan gesit dia menghindar dan sesekali. Mendorong lengan lawan yang mengancam beberapa bagian tubuhnya. Sekilas, terlihat Ko Aiji seperti sedang didesak habis oleh lawannya. Tetapi Hang Keng Ho Sio dan terutama dua pendekta Siaulim Sia yang sudah tua itu, langsung tahu apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Gerakan-gerakan Ko Aiji sangat sederhana, tetapi dengan tepat dan cepat memotong dan memunahkan semua serangan Hang Keng Ho Sio. Tetapi, kedua pendekta tua itu semakin takjub, karena Ko Aiji dalam beberapa gerakan seperti sedang mempertunjukkan kepada mereka kemahirannya akan ilmu-ilmu pusaka Siaulim Sia. Dan memang, Ko Aiji sengaja melakukannya dengan maksud-maksud tertentu. Semacam sedang mengirimkan isyarat. Dan, Hang Keng Ho Sio sudah tentu mengerti dan tahu dengan gerakan-gerakan mujijat yang hanya dapat dilakukan pendekta angkatan Hoat atau bahkan angkatan diatasnya. Gerakan-gerakan Ko Aiji terlampau wampuh dan hebat, mestinya datang dari pemahaman dan ajaran tokoh tingkat tinggi dari kuil Siaulim Sia. Jika demikian, siapa sebenarnya tokoh yang menyebut dirinya sebagai Tian Leong Kauai Ye Hiap ini? Mendadak terdengar seruan Hang Keng Ho Sio. Sute, biarku membantumu. Sambil berkata demikian, Hang Keng Ho Sio sudah menerjang masuk ke dalam lingkaran pertempuran hebat itu. Dengan cepat, lebih keras, ganas dan cepat, Hang Keng Ho Sio sudah menerjang Kauai Ye Ji dengan menggunakan ilmu-ilmu yang meniru gerakan binatang. Yakni Housin Kun Hoat dan Pek Ho Kun Hoat. Yakni kedua macam ilmu tangan kosong khas Siaulim Sia. Kedua lengannya sesekali membentuk cakar harimau dan sesekali berbentuk patuk seekor burung bangau. Tetapi, angin serangan yang dikerahkannya sungguh berbahaya, tidak kurang dengan sengatan tangannya sendiri, karena dia memang tokoh yang mengandalkan kekuatan Iwakang. Tetapi, meskipun demikian, Kauai Ye Ji tetap tidak terlihat terdesak. Dengan manis dan tepat dia mengantisipasi dan mementahkan semua serangan Hang Net Ho Sio dan Hang Keng Ho Sio. Justru kedua pendekta tua, angkatan Hoat terlihat semakin tertarik dan semakin terpikat. Amitabha, tidak salah, si Chu itu pastilah anak keturunan tokoh besar Siaulim Sia, begitu tebak mereka. Tetapi, mereka tidak sanggup untuk mengatakan siapa Kauai Ye Ji sebenarnya. Hanya, mereka yakin, Kauai Ye Ji adalah murid seorang tokoh besar Siaulim Sia, entah yang mana. Karena yang mampu mendidik tokoh sehebat Kauai Ye Ji hanya dapat dihitung dengan jari belaka. Amitabha, Hang San Sutit. Engkau ikut maju membantu mereka, terdengar Hoat Ho Ho Sio berbisik lirih dan segera diikuti oleh Hang San Ho Sio yang juga sejak tadi terpana mengikuti pertarungan menarik itu. Amitabha, majulah dengan menggunakan Sakatin dan serang dengan menggunakan Lohon Kun berdua dengan Hang Keng Sutit. Biarkan Hang It Sutit tetap menyerang dengan Ho Sin Kun Hoat dan Pek Ho Kun Hoat. Serang dari tiga jurusan berbeda dan jangan pernah mengendorkan serangan. Paksa Si Chu itu mengeluarkan kemampuan tertingginya agar bisa kita kenali. Hoat Ho Ho Sio memberi perintah dengan tidak menyembunyikan perintahnya. Kauai Ye Ji dapat mendengarnya secara jelas dan mengerti apa yang dikehendaki pendekta tua asal Siaulim Sia itu. Sayang, dia kurang paham jika Kauai Ye Ji justru sudah memiliki perbendaharaan ilmu yang tidak sedikit. Dengan Ginkang Chian Leong Seng Tian atau Naga Naik ke Langit dia mampu menghindari hujan pukulan yang dilontarkan ketiga Ho Sio Sakti Siaulim Sia itu. Bahkan sesekali dia membalas dengan ilmu ceiptaan masa kecilnya pukulan cakar ayam Sakti yang sudah tentu sudah jauh lebih lengkap dan jauh lebih hampuh disbanding masa kecilnya. Sebagai pencipta ilmu itu, Kauai Ye Ji sering menggubahnya dan kini tidak kalah lihai dibandingkan Lohon Kun sekalipun. Apalagi, sesekali Kauai Ye Ji menggunakan ilmu langkah Tian Leong Pet Pian atau Naga Langit berubah delapan kali yang membuatnya tak tersentuh sehebat apapun pukulan keroyokan ketiga lawannya itu. Tetapi, Kauai Ye Ji tidak lupa untuk mengirimkan isyarat rahasia siapa dirinya ketika beberapa kali menggunakan jurus dari Tem Chi Sintong maupun Kim Kong Chi untuk menteralisasi serangan lawan. Kedua ilmu itu masuk dalam hasanah 72 ilmu mujijat siaulim siye dan jarang dilatih tokoh yang masih tanggung. Dengan menggunakan kedua macam jurus rahasia dari ilmu mujijat, berarti Kauai Ye Ji bahkan berada pada tingkatan angkatan Hoat di jajaran kuil siaulim siye. Siapakah di agerangan tanda tanya? Semakin pusing Hoat Hoho Shio dan Hoat Leng Hwesio. Mereka berdua sampai saling pandang saking bingungnya melihat bagaimana keroyokan tiga tokoh siaulim siye angkatan di bawah mereka dengan mudah diladeni oleh Kauai Ye Ji. Tentu saja Kauai Ye Ji kurang tahu bahwa ilmu-ilmu rahasia yang ditunjukkannya justru membuat dirinya mulai dilihat secara aneh dan misterius oleh pihak siaulim siye. Karena bukan hanya Bu Inhwesio, suhunya, yang secara misterius menghilang dari kuil siaulim siye. Masih ada ciang bujain pengganti Bu Inhwesio yang juga entah berada di mana sekarang ini, dan kemudian masih ada seorang lagi dari angkatan bu lainnya yang juga jejaknya raib selama puluhan tahun terakhir. Masalahnya sekarang adalah, dari garis tokoh manakah Kauai Ye Ji ini? Bu Inhwesio adalah tokoh hebat, generasi angkatan bu yang paling cemerlang dan simpatik, serta kecintaannya kepada siaulim siye tidak diragukan. Sementara yang menjadi ciang bujain pengganti dari angkatan bu dan menggantikan Bu Inhwesio, juga seperti itu karakternya. Orangnya terpuji dan juga hebat, berwibawa meski tetap berada di balik bayang-bayang Bu Inhwesio. Dan tokoh ini menghilang dalam konflik besar di Tionggoan lebih dari 25 tahun yang silam. Sementara tokoh ketiga, adalah Huwesio angkatan Bu yang urakan dan angin-anginan dan hanya bisa dikendalikan oleh Suhaunya dan oleh Bu Inhwesio yang menjadi Toa Suhengnya. Menghilang dari kuil siaulim siye segera setelah Bu Inhwesio dipastikan tidak kembali ke kuil siaulim siye dan menghukum diri sendiri. Tetapi hingga sekarang pun, tokoh ini tetap menghilang dari dunia persilatan. Meski terkesan angin-anginan, tetapi kemampuannya justru hanya sedikit di bawah Bu Inhwesio dan merupakan tokoh nomor dua terhebat dalam angkatan Bu di kuil siaulim siye. Ketiga tokoh utama angkatan Bu ini menghilang secara misterius dan hingga saat ini, masih tetap belum muncul kembali. Kembali ke Arna, Ko Aiji yang tidak ingin memukul roboh para pengeroyok, meski masih menguasai pertarungan, tetap merasa kesulitan memikirkan jalan keluar. Dia sedang menimbang tindakan apa yang terbaik. Jelas dia tidak boleh melukai tokoh-tokoh siaulim siye, perguruan dari mana Suhaunya berasal. Bahkan dia ditugasi untuk selalu berusaha membantu siaulim siye. Itu sebabnya Ko Aiji terus-menerus menanti dan dalam posisi menunggu. Untungnya, meski dicecar pukulan-pukulan hebat ketiga lawannya, Ko Aiji dengan mudah dapat menghindar atau memusahkan serangan hebat yang dilakukan para huasyo itu. Amitabha, gunakan tatmokun huat, kembali terdengar aba-aba dari huasyo tua dari pinggir Arna. Dan kembali serangan ketiga huasyo siaulim siye berubah, karena mereka kini mulai menggunakan ilmu-ilmu mujijat siaulim siye. Untungnya, meski tidak melatih ilmu ini, tetapi Ko Aiji pernah mendengar ulasan suhunya panjang lebar mengenai ilmu itu. Karena dia justru sangat mengenal seluk-beluk ilmu ini dan secara otomatis mampu menghadapinya dengan ilmu dan jurus yang tepat. Kembali dia terlihat terdesak seperti terdesak, mendesak seperti menguasa Yarna, tetapi kedua kondisi itu sulit dirumuskan. Karena tidak terlihat ketakutan atau juga kekhawatiran, juga tidak terlihat rasa jerih di matanya. Gerakannya tetap mantap, menghindar, memukul, mengelilingi lawan dan membuat semua serangan berbahaya lawan dapat diantisipasi secara sangat baik atau bahkan dipunahkan dengan serangan. Setelah beberapa saat dan kembali tidak menunjukkan hasil, tiba-tiba adalah Hoat Leng Hoasyo yang kemudian memberi perintah. Amitabha, bolahlah menggunakan ilmu-ilmu yang kalian kuasai. Seperti perintah tapi bukan perintah. Tetapi, bisa juga isyarat bahwa mereka yang sedang mencecar Koaiji, diizinkan untuk mengeluarkan segenap kepandayan mereka dalam mendesak dan menangkap Koaiji. Tetapi apa memang demikian pemikiran kedua pendekta tua asal Siao Lim Siai tersebut? Selesai mengeluarkan isyarat atau perintah tadi, Hoat Leng Hoasyo saling pandang dengan Hoat Ho Hoasyo, dan keduanya saling angguk. Keduanya memang paham, dikerubuti dengan ilmu dua lebih hebat pun, kelihatannya Koaiji tidak akan jatuh. Dan memang benar demikian. Semakin hebat serangan ketiga murid keponakan mereka, semakin hebat dan semakin aneh pula gerakan dan jurus-jurus antisipasi yang dilepaskan Koaiji. Jelas dan mereka yakin sudah, bahwa Koaiji memiliki dasar ilmu Siao Lim Siai dan tidak terbantahkan. Tetapi, kemampuannya bahkan seperti jauh melebih ketiga lawannya dan bahkan terasa masih di atas kemampuan kedua pendekta angkatan Hoat yang sekarang berkedudukan tertinggi di Siao Lim Siai. Kedua pendekta itu kurang sadar bahwa Koaiji sendiri menarik keuntungan luar biasa besar dari pertarungan yang hebat itu. Dia mulai mampu menguasai dan menakar iwakang dan kekuatan tenaga dalamnya, mampu mengukur kecepatan dan semakin jelas memahami dasar dan sumber gerakan ilmu silat lawan. Setelah tiga puluh jurus kembali berlalu dan meski ketiga keponakan murid mereka sudah mengeluarkan ilmu-ilmu ampuh dan tetap tak mampu mendesak Koaiji, maka kedua pendekta tua itu kembali saling pandang dan saling menganggukan kepala. Bahkan Hoat Leng Hoasyo kemudian berkata, Amitabha, silahkan suti. Setelah itu Hoat Hoasyo langsung berkata, Amitabha, ketiga sutit, mundurlah. Mendengar perintah tersebut, ketiga pendekta Hoasyo yang mengeroyok Koaiji segera mundur. Perintah tersebut memang menyelamatkan muka mereka, karena pada dasarnya nafas mereka sudah ngos-ngosan dan jelas tidak mampu menangkap atau menggelandang Koaiji menuju kuil Siau Leng Sie. Begitu mereka mundur, Hoat Hoasyo segera maju menyerang dan rupanya dia menguasai dengan baik ilmu Kim Kong Chi yang hebat itu. Karena itu, begitu maju jari-jarinya sudah mengeluarkan ancaman yang berbahaya dan langsung mencecar Koaiji. Tak pelak lagi, Koaiji yang menyambutnya dengan Siamin Chiang, sudah terlibat dalam 6,7 kali bentrokan secara susul-menyusul. Tetapi yang mengagetkan Koaiji adalah ketika Hoat Hoasyo berbisik kepadanya dengan suara lirih. Siau Leng Sie membutuhkan bantuan, ambil kertas di tanganku. Sambil berbisik demikian, sekali lagi Hoat Hoasyo merangsek dan memukul Koaiji dengan jurus-jurus berbahara dari Kim Kong Chi yang hebat dan mujijat itu. Tetapi Koaiji yang mendengar bisikan tadi, dengan cerdik melakukan tangkisan tangan kosong dan sama sekali tidak khawatir dengan benturan pukulan antara. Mereka berdua. Karena itu, terdengar benturan hebat ketika Koaiji membentur lengan Hoat Hoasyo dan bukan menyambut sentilan jari berbahaya itu. Tetapi, pukulan dan tarung jarak pendek mereka ternyata memang memiliki makna dan maksud tersendiri. Ada 5 kali benturan terjadi dengan kerasnya dan sampai mengeluarkan suara keras. Tetapi, pada benturan ketiga, entah bagaimana, jari jemari Hoat Hoasyo membuka dan menyerahkan sesuatu kelengan Koaiji yang menerimanya seperti sedang menangkis pukulan Hoat Hoasyo. Ketika menggenggam benda itu, tahulah Koaiji bahwa itu adalah secari kertas halus dan sepertinya ada tulisannya ketika dia melirik dan kemudian menggenggam kertas tersebut. Pasti isinya penting bagi Xiao Lim Siye, pikir Koaiji dan Arna itu dia segera menggenggam kertas itu dan memukul serta menangkis seperti biasa. Sampai kemudian kembali terdengar Hoat Hoasyo berbisik lirih. Usir dan lukai kami dengan pukulan hebat. Salah seorang dari kami adalah komplotan yang mengancam kuil Xiao Lim Siye. Petunjuk ada dalam kertas itu, mendengar suara lirih yang disampaikan langsung ke telinganya, maka Koaiji sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Karena pentingnya nasib kuil Xiao Lim Siye, Koaiji tidak lagi banyak berbicara, tetapi mempersiapkan dirinya atau siapa saja yang harus dilukai Koaiji untuk dapat menerobos lebih jauh ke depan. Mendengar bahwa salah seorang dari kelima pendekta Xiao Lim Siye adalah anggota lawan dan berarti pengkhianat Xiao Lim Siye, Koaiji tersentak kaget. Sekaligus dia merasa semakin terkejut dan memastikan bahwa keadaan di Xiao Lim Siye tidak sesederhana yang dipikirkannya semula. Tetapi, dia tak dapat berlama-lama untuk menganalisis keadaan di Xiao Lim Siye, karena persoalan di depan metu harus segera dipecahkannya. Dia harus memukul mundur kelima pendekta itu dan sekaligus harus melukai mereka berlima dengan hebat. Tetapi, bagaimana mereka membela Xiao Lim Siye jika dalam keadaan terluka? Dengan gerakan-gerakan mujijat dari ilmu langkah Tian Liong Pet Pian atau juga disebut Naga Langit berubah delapan kali mudah saja baginya menghindari semua serangan Hoat Keng Hoesyo dan Hoat Hoesyo. Padahal, kedua Hoesyo tua itu sudah mengerahkan kekuatan utama mereka, bahkan juga sudah memainkan ilmu-ilmu mujijat dari kuil Xiao Lim Siye. Tetapi, tetap saja dengan langkah mujijatnya Koaiji berkelit, menghindar dan mengelilingi kedua pendekta tua itu dengan santainya. Bahkan, ketika lengannya memukul dengan ilmu pukulan Sian In Sin Chiang, lengan sakti bayangan dewa, dalam jurus Boan Tian Kete, langit penuh tertutup tanah, dia mengebah pergi semua serangan lawan dan membuat mereka berdua terdorong ke belakang hingga 3,4 langkah. HMMMM, rasanya sudah cukup untuk saat ini, sekarang silahkan kembali ke kuil Xiao Lim Siye dan terimalah hukumanku sebagaimana mereka yang berani melawan perintahku sebelumnya. Sambil berkata demikian, Koaiji bergerak sangat cepat dan segera mengerahkan ilmu totokan ajaib yang sudah sering digunakannya berapa saat terakhir, yakni ilmu Ciliong Ciu Hoat atau ilmu mengekang naga, ilmu totok mujijat. Tetapi, karena dia memang sedang berhadapan dengan situasi yang rumit dan luar biasa, maka dia memilih jurus khusus bernama jurus Lok Yap Kui Ken, daun jatuh kembali ke akar. Gerakannya yang cepat bukan main membuatnya dengan leluasa mengejar kedua pendek tatua Xiao Lim Siye itu dan beberapa saat kemudian, terdengar benturan dan jeritan sekaligus dari kedua lawannya. Duk, Duk, Aceh, Aceh. Kedua pendek tatua Xiao Lim Siye itu terlempar ke belakang dengan tubuh terluka, bahkan keduanya terkesiap karena mereka merasa tenaga mereka musnah. Mereka berpikir habis sudah, karena iwakang mereka musnah dan mereka merasa tidak mampu lagi untuk mengumpulkannya. Sementara itu, Ko Aiji sudah bekerja cepat, dia langsung menyerang ketiga pendek tatua Xiao Lim Siye lainnya sambil berkata, Kalian juga tidak boleh luput dari hukumanku. Sambil berkata demikian, Ko Aiji melejik dan mendekati ketiga huas Xiao Lim Siye lainnya dan menyerang mereka dengan ilmu dan jurus yang sama dalam kecepatan yang susah diikuti pandangan mata. Dan belum lagi mereka bergerak, tahu-tahu mereka sudah terpental ke belakang sambil menjerit ngeri. Aceh, Aceh. Dan tak lama kemudian Ko Aiji berdiri dengan gagah sambil tertawa pongah dan kemudian berkata kepada lawan-lawannya. Sudah ku peringatkan kalian semua, tetapi tidak ada yang mendengarku. Karena itu, kupunahkan kepandayan kalian saat ini. Nah, sekarang kalian semua sudah boleh pulang kembali. Ke kuil Xiao Lim Siye. Tapi pada saat itu juga segera disusulkannya dengan suara dalam dan menggunakan ilmu khusus yang memungkinkan tak ada orang lain yang mampu untuk mendengar ataupun menyadap perkataannya. Jiwi Suhu, aku melukai Jiwi dan mereka yang lainnya dengan ilmu khusus, Tetapi jurus ke-10 Kim Kong Chi dipadukan dengan jurus ke-7 dari Tam Chi Sintong dengan kekuatan yang memadai, bisa menyembuhkannya dalam waktu singkat. Pergilah, kupikir hukumanku ini sudah sama dengan yang lainnya. Mendengar perkataan Ko Aiji itu, Hoat Ho Ho Sio dan juga Hoat Keng Ho Sio terkejut sekaligus senang karena awalnya mereka berpikir ilmu mereka sudah tak dapat diselamatkan. Mereka senang karena Ko Aiji memberitahukan care pengobatan dan karena mereka berdua saja yang tahu, Maka sekaligus tetap membuat tokoh yang sudah menjadi pengkhianat bisa tetap terhukum. Dan hal terakhir yang membuat keduanya kaget setengah mati dan juga kagum, adalah pengetahuan Ko Aiji yang sangat jitu dan dalam atas ilmu-ilmu Xiao Lim Siye. Memahami semua itu, keduanya segera berdiri dan kemudian berkata, Amitabha, kuil Xiao Lim Siye menantikan kunjunganmu yang bertangan kejam ini dan begitu sombong titik. Tentu saja kalimat dan undangan yang main-main, tetapi Ko Aiji harus ikut serius dalam sandiwara tersebut. Karenanya dia pun berkata, Hahaha, apa hebatnya kuil Xiao Lim Siye? Kalian boleh menantikan kami untuk naik hingga ke kuil Xiao Lim Siye? Amitabha, baiklah, kami semua menantikan kedatangan si cu di kuil Xiao Lim Siye kami di puncak Siongsan. Sambil berkata demikian, dengan langkah gontai karena memang kehilangan kekuatan dan kemampuan tenaga dalamnya, berlalulah kelima pendekta itu dengan derap langkah berat seperti orang biasa saja. Mereka tidak perlu berpura-pura terluka, karena dengan kary yang mujijat mereka berlima dilukai secara hebat oleh Ko Aiji. Bahkan kedua pendekta angkatan Hoat sendiri pun masih belum tahu bagaimana caranya sampai tertotok ilmu yang demikian hebat dan mujijatnya dari Ko Aiji. Lebih dari itu, terdapat setitik keraguan apakah benar luka mereka yang sangat mengerikan ini dapat disembuhkan dengan kary yang disebutkan Ko Aiji tadi atau tidak. Sementara kedua tokoh tua Xiao Lim Siye tenggelam dalam keheranan dan kekhawatiran, ketiga pendekta lainnya benar-benar gontai dan tanpa harapan. Karena memang, mereka tidak tahu adanya percakapan rahasia Ko Aiji dengan kedua supek mereka. Yang mereka tahu adalah, kedua supek yang hebat dan sakti itu tetap saja masih belum merupakan tandingan dari Ko Aiji yang perkasa. Maka kontras sekali dengan kedatangan mereka beberapa saat sebelumnya, di mana mereka harus berlalu dengan kepala tunduk akibat kekalahan yang tragis. Dan beberapa saat kemudian tidak ada lagi penghalang yang menghalangi perjalanan Ko Aiji bersama kakek dan cucunya ke kuil Xiao Lim Siye. Tidak berapa lama suasana kembali sepi. Ko Aiji tahu benar jika ada tokoh lain yang mengamati keadaan dan pertarungan tadi. Setelah merasa benar-benar aman, dia pun kemudian membuka kertas yang diterimanya secara sangat rahasia tadi. Dan, dalam kagetnya dia membaca. Kuil Xiao Lim Siye terancam musnah. Chiang Bu Jin angkatan sebelumnya yang dikabarkan hilang, tiba-tiba munculkan diri dan kehilangan ingatan. Beliau sedang dalam keadaan yang runyam dan sepertinya dikendalikan oleh musuh. Repotnya, beliau yang justru kini sedang mencengkeram dan menguasai kuil untuk kepentingan orang lain. Memang ada berapa jalan-jalan keluarnya, salah satunya dengan kembalinya Chiang Bu Jin terkini atau dengan memiliki tanda pengenal Chiang Bu Jin. Jikapun gagal, cari dan temukan sesepuh Xiao Lim Siye, Bu In Sian Su, dialah satu-satunya yang dapat membantu keadaan kuil. Setelah membaca pesan rahasia tersebut, Kuai Ji menarik nafas panjang. Suhaunya benar-benar tokoh yang sangat diperhitungkan oleh pihak Xiao Lim Siye. Apalagi, meski sudah menyatakan keluar dari Xiao Lim Siye banyak tahun, tetapi tetap sangat peduli dan sangat perhatian dengan keadaan kuil Xiao Lim Siye. Bahkan, termasuk kepadanya pun, perintah untuk membantu jika diperlukan oleh kuil Xiao Lim Siye ditekankan dengan sangat oleh suhunya itu. Menilai keadaan sekarang ini, keadaan kuil Xiao Lim Siye sedang sangat berbahaya. Tetapi, dia memiliki kedua jalan keluar yang dikemukakan oleh pendekta angkatan Hoat tadi. Karena pertama, dia memiliki tanda pengenal Chiang Bu Jin Xiao Lim Siye meski dikuasai dan berada di tangan kakek Ong yang sedang dikawalnya menuju kuil Xiao Lim Siye. Kedua, dia sendiri sudah menerima perintah dan disumpah untuk membantu kuil Xiao Lim Siye. Dan untuk tugas itu, berbeda dengan semua kakak. Seperguruannya, dia dibekali ilmu-ilmu sakti Xiao Lim Siye. Sebagai buktinya. Bahkan, dia membekal sesuatu yang dititipkan suhunya dan hanya dapat dibuka pada saat genting dan berkaitan dengan kuil Xiao Lim Siye. HMMM, kelihatannya justru kewajiban terhadap perguruan yang pertama-tama harus kukerjakan. Dan menilai keadaannya, Xiao Lim Siye bisa saja akan kuhadapi dengan kekerasan. Tetapi, jika keadaan mereka menjadi musuh karena terpaksa, maka harus ditemukan Kara lain agar tidak jatuh korban sia-sia. Demikian Kuai Ji berpikir dan menimbang Kara memasuki kuil Xiao Lim Siye. Saking asyiknya Kuai Ji berpikir dan merancang strategi, dia menjadi lupa keadaan sekelilingnya. Tetapi, sebagai seorang ahli, kewaspadaan dan nalurinya sudah sangat hebat dan sangat tawas. Tiba-tiba dia berpaling ke belakang dan betapa terkejutnya dia karena kakek Ong dan Hiji sudah tidak berada di belakangnya. Sebagai gantinya, dia menemukan seorang kakek tua yang berpenampilan aneh. Dia mengenakan jubah pendekta dan berpotongan seperti pendekta atau biksu, kepalanya pelontos tetapi jubah khas seorang pendekta sudah teramat sangat tua dan lapuk sekali. Tetapi, bukan penampilan kakek aneh atau pendekta aneh itu yang mengejutkan Kuai Ji melainkan kemampuannya untuk berada di belakangnya tanpa ketahuan. Dan, kemampuannya membawa kakek Ong dan Hiji tanpa diketahuinya sungguh mengagetkan dan membuatnya berdebar tegang. Tokoh seperti ini jelas tidak dapat dianggap penteng. Seketika timbul emosi dan ego seorang Kuai Ji, meski hal itu sebenarnya wajar mengingat usianya yang masih muda. HMMM, hebat juga loh suhu bisa berada di belakangku tanpa ku sadari. Hohohoho, anak muda sekarang sungguh-sungguh tidak tahu dan tidak paham dengan yang namanya sopan santun. Bahkan suhumu sendiri pun tidak akan begitu berani untuk bersikap seperti engkau saat ini, hohoho. Pendeta atau biksu mesum itu tertawa terkekeh-kekeh. Dan ternyata, hebatnya, Kuai Ji seperti merasa sebuah serangan yang luar biasa hebat sedang menerjangnya. Tetapi, untungnya, kemampuannya yang sudah sangat tinggi membuat Kuai Ji mampu bertahan dan tidak sampai terdorong mundur oleh angin serangan yang entah kapan dilepaskan pendeta mesum tersebut. Tetapi, mendengar kata-kata pendeta mesum itu tadi, Kuai Ji tersentak hebat. Kaget luar biasa. Kalimat itu ingin mengatakan bahwa, pendeta mesum itu mengenal Kuai Ji dan bahkan mengenal suhu Kuai Ji sekaligus. Bukankah ini aneh tanda tanya? Ini, yang terlintas di benak Kuai Ji. Karena itu, dia pun kemudian berkata dengan nada suara lebih menghormat. A-a-a-a-a-acah, siapa gerangan loh suhu tanda tanya? Kurang genah. Sebentar hormat, sebentar kurang hormat. Ho-ho-ho, anak kecil, untung engkau sangat menarik hati, karena itu biarlah aku tidak menghukumu. Kalau menunjukkan sikap kurang hormat lagi, baru kuhukum. Melihat gelagatnya, Kuai Ji yakin jika pendeta tua yang hebat dihadapannya adalah tokoh yang mengenal suhunya. Mungkin juga sahabat suhunya. Tetapi, karena teringat kakek Ong dan Hiji, maka dia pun berkata, Lo suhau, kemana engkau menyimpan kakek Ong dan cucunya tanda tanya? Ho-ho-ho-ho, engkau kena dikerjai sahabatku itu, dia tidak selemah yang engkau kira. Paling tidak, dia masih mampu menghadapi kedua lawan hebat dari Siaw Lim Siai tadi dan bahkan mengalahkan mereka, tapi, bukan lolap yang membawa mereka berdua, tetapi tokoh lain lagi. Tetapi, jangan khawatir anak muda, mereka baik-baik saja dan lebih baik mereka. Bersama kami karena engkau harus menghadapi pertarungan. Besar di kuil Siaw Lim Siai, nah, sekarang, lakukan segera tugas perguruanmu dan sampai bertemu nanti. Sambil berkata demikian pendeta berjubah mesum dan terlihat sudah sangat sepuh itu menggerakkan kakinya, dan sekejap tubuhnya melayang pergi. Kepergiannya diiringi oleh pandangan metu kagum dari Kuaiji. Bagaimana tidak kagum, karena dia tahu betul jika kemampuan pendeta tua tadi itu, dipastikannya berada pada tataran yang sudah sangat tinggi dan demikian sempurnanya. Dan kemungkinan besar bahkan masih berada di atas kemampuannya. Sungguh hebat, sungguh hebat. Desis Kuaiji kagum bukan main. Sepeninggal orang itu Kuaiji nampak tertegun. Ada banyak kekagetan yang ditemui selama beberapa waktu terakhir. Pertama, pendeta tua yang berjubah mesum dan sepertinya meski berjubah pendeta Siaw Lim Siai tetapi gaya bicaranya senaknya. Dan selain itu, tokoh itu terlihat hebat luar biasa, bahkan yang hebat adalah, tokoh itu seperti mengenal dirinya dan mengenal suhunya. Siapakah dia? Pertanyaan ini terus menggantung dan tidak ditemukannya jawaban atas identitas diri pendeta tua yang sangat hebat dan mengagumkannya. Hal kedua adalah, siapa tokoh kedua yang sanggup membawa kakek ong dan cucu perempuannya tanpa dapat diketahui oleh dirinya? Jika saja Kuaiji dapat memahami dan tahu tingkat kepandainya sekarang, maka dia akan semakin kaget. Karena dewasa ini, sangat jarang menemukan tokoh dengan tingkat kemampuan sehebat Kuaiji dan masih berusia muda pula. Dengan tingkat kemampuannya saat ini, ternyata ada orang yang sanggup datang dan pergi dengan cepat dan tidak mampu diketahuinya kapan dilakukan dan siapa yang melakukannya. Karena itu, setidaknya, ada dua tokoh hebat yang baru saja menjumpainya. Atau tepatnya baru saja dia dikunjungi dua orang hebat yang kedatangan mereka tidak dapat dilacaknya. Meskipun, sebetulnya wajar, karena selain kedua tokoh itu memang hebat dan mujijat, juga karena pada saat yang sama, Kuaiji sedang berkonsentrasi membaca dan menilai isi surat yang ditujukan kepadanya. Sebuah surat permintaan tolong, sekaligus secara sederhana dan buru-buru, meminta pertolongannya atas keadaan darurat yang sedang dialami oleh Kuil Siaw Mlemsie. Pengah dia berpikir, tiba-tiba sebuah suara disampaikan dari jarak jauh dan terdengar lirih di telinganya. Ho-ho-ho anak muda, permainan totokan muta disungguh hebat. Lolap mengaku tak mampu menirukannya, tapi, gunakan jurus itu sekali lagi, yakni kelak hanya untuk menotok ciang bujen boneka di Siaw Mlemsie. Karena untuk memulihkannya meski memakan waktu yang cukup singkat, tetapi akan sangat menguras tenaga. Cari jurus lain yang ringan untuk menutup anak murid Siaw Mlemsie nanti, dan ingat, jangan menurunkan tangan kejam, kecuali bagi para penjahat yang menyamar menjadi pendekta Siaw Mlemsie. Jika engkau melanggar pesan, maka lolap sendiri yang kelak akan mendatangi suhumu meminta pertanggung jawabannya atas kelakuanmu. Lo suhu. Tapi tanda pengenal ciang bujen berada di tangan kakek ong. Hohoho, masak atas nama suhumu engkau tidak akan dapat menangani dan sekaligus menyelesaikan masalah ini tanda tanya. Koaiji terdiam. Kalimat pendekta tua yang aneh itu semakin menegaskan bahwa benar, tokoh itu memang sungguh mengenal suhunya. Tapi, siapa pendekta tua yang sangat hebat dan sakti itu? Jika ditilik dari sudut kemampuan ilmu silatnya, kelihatannya tidak berada jauh di bawah kemampuan suhunya sendiri. Hal ini sungguh membuat pusing koaiji dalam memikirkannya. Apakah bukan dia orang tanda tanya desisnya dalam hati, tetapi dia membantahnya sendiri, tapi, bukankah suhok yang menjadi ciang bujen menggantikan suhu dan kemudian menghilang, justru saat ini sedang menjadi ciang bujen boneka, jadi, siapa dia sebenarnya tanda tanya? Dalam kebingungan itu, akhirnya koaiji mulai melangkahkan kaki mendaki gunung syongsan menuju kuil siau lim siye. Sekali ini, dia akan berjalan sendirian saja tanpa mengawal kakek ong dan hiji yang banyak menyita waktu sebelumnya. Mestinya perjalanannya akan jauh lebih cepat. Tetapi, mengingat dia akan diperlakukan sebagai musuh oleh pihak siau lim siye, membuat langkah koaiji terhenti seketika. Beberapa saat kemudian terlihat kepalanya sedikit miring seperti sedang memikirkan sesuatu. Dan beberapa saat kemudian, dia pun berguman. Ya, betul, bakalan sangat sulit memasuki kuil siau lim siye nantinya. Tiga orang manusia bergerak cepat mendekati pintu gerbang kuil siau lim siye. Jika diperhatikan, ketiganya terhitung menarik perhatian banyak orang. Seorang kakek tua dengan rambut kepala seperti landak, pada berdiri sehingga sungguh mengerikan. Jika diperhatikan secara seksama. Apalagi, sebagian besar rambut yang berdiri itu sudah berwarna putih, hal yang menambah keseraman tokoh yang bertubuh tinggi besar dan berkulit agak kehitaman. Anehnya, dia menggandeng seorang pemuda yang terlihat lemah namun tidak terlihat kesulitan bagi si anak muda dan si kakek untuk bergerak cepat. Sementara orang ketiga adalah anak gadis berusia remaja, paling banyak berusia 14 tahun, berwajah hitam manis dan masih kekanak-kanakan. Ketika mendekati pintu masuk, beberapa pendeta siau lim siye dengan hormat menghalangi mereka sambil berkata, Amitabha, kami telah mendengar kedatangan Nijian Bun Kiam Chiang, telapak tangan emas pembabat nyawa, Siu Pichong Lo Chiampuwe, seorang tokoh besar dari Lautan Timur. Selamat datang, selamat datang. Huh ada juga rasa hormat kuil siau lim siye kepada lohu. Hahaha, Amitabha, siau lim siye Chiang Bujin sudah mengingatkan kami. Hahaha, bagus-bagus. Apakah setan pengganggu itu? Sudah tiba untuk menyatroni kuil siau lim siye tanda tanya bertanya. Kakek Siu Pichong dengan nada yang terlihat jelas angkuh dan seperti tidak memandang sebelah matuk kepada pihak kuil siau lim siye. Keadaan yang sebetulnya menyakitkan bagi para pendeta siau lim siye itu, tetapi yang terpaksa harus mereka telan. Amitabha Tian Liong Khoai Hiap masih belum tiba di kuil. Siau lim siye kami lociampuwe. Kami belum mengetahui dan melihat jejaknya sampai saat ini. HMMM, baguslah jika begitu lohu tidak terlambat. Memang Siu lociampuwe belum terlambat. Mari, kami akan mengantarkan Siu lociampuwe ke tempat istirahat. Sambil berkata demikian, pendeta tertua yang bertindak sebagai pemimpin, mempersialkan Siu Pichong untuk diantarkan ke tempat istirahat. Tetapi, melihat dia dipersilahkan ke arah lain dan bukannya memasuki kuil siau lim siye, kakek berangasan itu marah. Oh 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 oh, apakah kalian-kalian ini menganggapku kurang terhormat untuk dapat memasuki kuil siau lim siye? Tanda tanya. Tentu saja kakek Siu Pichong ini tidak tahu peraturan siau lim siye yang melarang kaum wanita untuk masuk dan menetap. Meski sementara, di dalam kuil siau lim siye, langsung saja kakek itu marah dan berang. Amitab ha. Mohon maaf siulo ciam poe, peraturan ratusan tahun siau lim siye melarang anak perempuan memasuki kuil siau lim siye, dan harus kami antarkan ke ruangan khusus di samping gunung untuk tinggal. HMMMM, sungguh menghina. Aku tidak akan mau sudah jika cucuku tinggal jauh dari tempatku tinggal. Kakek, aku mau masuk ke kuil itu dari kejauhan kuil siau. Lim siye terlihat sangat indah dan menawan. Aku mau kek. Tingkah cucunya, Im Yokoa, semakin membuat kakek siupi cong meradang dan terus memaksa untuk masuk ke kuil siau lim siye. HMMMM, kalian setuju atau tidak, kami bertiga akan masuk sebagai tamu untuk melindungi misi di kuil siau lim siye. Amitab ha siulo ciam poe, jika demikian, perkenankan kami. Mohon izin dari para pemimpin kuil siau lim siye. Persetan dengan aturanmu, pohaku datang untuk membantu kalian, sambil berkata demikian, kakek siupi cong sudah bergerak masuk dengan diikuti Im Yokoa si gadis kecil. Gadis itu melangkah masuk sambil menggandeng lengan pemuda gagah yang lemah seperti tanpa ilmu tersebut. Tetapi, serentak dengan itu, semua pendekas yau lim siye yang berjumlah 18 orang yang berjaga di pintu masuk dengan cepat bergerak menghadang. Bahkan, dengan sangat cepat barisan lohantin yang sangat terkenal di seluruh dunia persilatan terbentuk. Tetapi, hadangan itu tidak menakutkan bagi kakek siupi cong. Bahkan tidak lama kemudian terdengar dia terkekeh-kekeh sambil berkata, Hahaha, ini pasti barisan lohantin yang terkenal itu. Titik. HMMM, ingin benar lohu mencicipinya saat ini, mari, mari, serang dan gagalkan langkahku masuk ke kuil siau lim sia kalian ini. Sambil berkata demikian, kakek yang terkenal di lautan timur dan berjuluk Jian Bun Kiam Chiang, pelapak tangan emas pembabat nyawa, sudah berjalan maju sambil menantang barisan itu. Hebatnya, gerakan maju kakek siupi cong yang luar. Biasa cepatnya itu, dengan segera diimbangi oleh gerakan otomatis dari ke-18 pendetasi yau lim sia. Mereka pun dengan cepat membentuk dan merubah barisan sehingga sesuai dengan posisi, kondisi dan keadaan lawan mereka. Dan memang, daya adaptasi barisan lohantin ini sungguh sangat terkenal dan dimalui oleh seluruh penjuru dunia persilatan Tionggoan. HMMM, bagus, coba kalian halangi lohu. Sambil berkata demikian, siupi cong bergerak cepat dan berusaha untuk melampaui barisan lohantin yang terbentang di hadapannya. Tapi, dengan segera, beberapa tubuh dan tongkat terlihat mengejar tubuhnya, mencecarnya secara bertubi-tubi. Tetapi, dengan sebat dia menggerakkan kedua lengannya sehingga semua serangan berantai dan membadai ke arahnya punah. Meskipun begitu, dia sendiri pun tak mampu untuk melompat dan melewati barisan lohantin masuk ke kuil siau lim sia, dan bahkan sekarang berada di tengah-tengah kurungan barisan gaib tersebut. Tentu saja kakek siupi cong tidak mandah saja terkurung. Secara otomatis, kedua lengannya bergerak cepat dan keluarlah dari sepasang lengannya angis serangan yang sungguh luar biasa hebat, keras dan kuatnya memancar ke seluruh penjuru. Tetapi, barisan lohantin dengan tenang memadukan kekuatan mereka dan menjadi tembok manusia dengan penggabungan kekuatan dan kerjasama tim yang sungguh hebat dan mengagumkan. Serangan tangan kosong kakek siupi cong boleh hebat bukan main, tetapi membentur tembok manusia di barisan lohantin. Serangannya seperti membentur tembok dan tidak mendatangkan akibat apapun bagi barisan itu. Sebaliknya serangan balik barisan lohantin yang bertubi-tubi menyadarkan kakek siupi cong bahwa tidak mungkin mengalahkan barisan lohantin dengan sekedar mengandalkan kekuatan tenaga dalamnya. Karena itu, mulailah dia menggunakan kegesitan, kegagahan dan tipu-tipu silat andalannya. Tetapi, sehebat apapun dia bergerak, semua serangan berbahaya dan serangan dengan kecepatan tinggi yang dikembangkannya, dengan amat mudahnya dapat ditandingi dan bahkan dipunahkan barisan lohantin. Setelah menyerang habis-habisan selama 50 jurus, sadarlah kakek itu bahwa percuma adu kekuatan dan adu kecepatan dengan lawan yang berjumlah banyak dan mampu bekerja sama secara gaib tersebut. Harus menggunakan siasat, begitu pikir kakek dari lautan timur itu. Dan berpikir demikian, dia pun memberi dirinya untuk Dicecar lawan dan mengurangi serangan-serangan. Dengan kekuatan tenaga dalamnya yang sempurna, dia tidak takut menangkis serangan tangan kosong dan serangan tongkat yang selalu memburunya kemanapun dia bergerak dan pergi. Kemampuannya memang hebat. Secara berturut-turut dia bertelit dan langsung melepaskan pukulan balasan secara berturut dengan mengincar nyaris 10 orang dari barisan lohantin. Setelah bergerak menghindar dengan berputar-putar dalam jurus Tsu Choa Senggi, poros berputar bintang beralih, kakek Siu Pichong kemudian mengeber jurus Tian Tian Lui Ing, G. Ledek membelah angkasa. Bukan cuma itu dia masih menyusulkan dengan jurus Hualiong Tiam Ching, melukis naga memberi mata. Ketiga jurus serangannya ini terhitung luar biasa, setelah didesak sampai 50 jurus, akhirnya dia melihat celah bagaimana menyerang barisan ini. Harus mengincar banyak lawan agar konsentrasi bertahan mereka buyar dan sulit memilih kawan mana yang harus mereka lindungi secara bersamaan. Memang hebat kakek dari lautan timur ini, meski dicecar lawan, tapi tetap mampu melihat dan menelisik kemampuan barisan itu untuk menemukan celah kosong guna diserang. Menemukan hal tersebut, kakek Siu Pichong menyerang dengan jurus Tian Tian Lui Ing, sebuah jurus serangan cepat dan menimbulkan efek menggeledek dan menyerang sampai 10 orang sekaligus. Gerakan kaki yang cepat menunjang kemampuannya untuk menyerang 10 lawan dalam hitungan kurang dari 3,4 detik dan benar saja, barisan itu gopoh dan sempat goyah ketika tiga serangan terakhir teramat sulit untuk mereka ladeni. Kesulitan barisan itu bertambah ketika dengan cerdiknya kakek Siu Pichong merubah jurus serangan dengan mencecar tiga lawan terakhir yang goyah dengan jurus melukis naga memberi mata. Jurus ini membuat tiga orang anggota barisan goyah dan bahkan tertotok, namun hanya dalam hitungan detik sudah digantikan orang lain dan kembali mengokohkan barisan hebat itu. Tentu saja kakek Siu Pichong terkejut dan kaget karena barisan itu cepat sekali sudah kokoh kembali. Namun, dia sudah sempat mengetahui setitik kelemahan barisan itu dan percaya diri mampu untuk membobolnya di lain kesempatan dan waktu. Ketika kembali mereka bergebrak, tiba-tiba muncul perintah. Amitabha. Chiang Bujin menitahkan untuk membawa masuk Siu Lociampu dan ditempatkan di tempat para tamu, namun, melarang cucu perempuannya untuk bebas berkeliraran di kuil Siaw Lim Sia Amitabha, antarkan Siu Lociampu edi. Pesang grahan sebelah barat bersama kedua cucunya. Suara yang meluncur tersebut sungguh penuh wibawa, jauh berbeda dengan para murid yang membentuk lohontin. Wajar saja, karena yang datang adalah Hoat Kek Hawesio, seorang pendepta angkatan Hoat, angkatan Chiang Bujin yang mengepalai ruang tatmuan. Kekuatan suaranya saja sudah memiliki wibawa yang sungguh susah untuk dilawan, bahkan Kek Siu Picong juga menyadari bahwa pendepta tua itu bukanlah lawan ringan. Kok Wan, antarkan Siu Lociampu edi menuju peristirahatan. Baik Suhu. Seorang pendepta berusia pertengahan segera mendekati Kek Siu Picong dan dengan ramah dan hormat berkata, Amitabha. Chiang Bujin menugaskan Tecu untuk mengantarkan Siu Lociampu edi, mari, silahkan Lociampu edi. Kali ini, tanpa protes lagi dan dengan dada membusung Kek Siu Picong bersama dengan cucunya Im Byokhoa dan seorang pemuda lagi yang ikut bersama mereka dan nampak selalu didekati si gadis hitam manis, memasuki Kewil Siaw Lim Sia. Mereka pun diantarkan ke pesanggerahan tamu Kewil Siaw Lim Sia. Yang letaknya berada di belakang sebelah barat Kewil. Sepeninggal mereka, terlihat jika ternyata selain Hoat Kek Hawesio, masih ada seorang pendepta tua lainnya lagi yang turut datang mendampingi Hoat Kek Hawesio. Sama tuanya dan kelihatannya Wibawa dan kematangan mereka juga setara. Mereka berdua terlihat berwajah kelam seperti sedang menindas perasaan hati masing-masing, terutama melihat kepengahan Kek Siu Picong. Amitabha, sungguh tak terduga iblis tua itu masih hidup. Biasanya dia orang tua tidak berkeliaran di daratan tengah, entah angin apa yang membawanya berkelana hingga datang mengunjungi kuil kita ini. Amitabha, dan celakanya merusak tatanan dan aturan lelur kita. Tapi, sungguh celaka kuil kita sekarang ini, jika berlangsung seterusnya, sungguh sulit dibayangkan masa depan kuil Siu Mlemsie. Amitabha, sebaiknya kita menunggu, pasti akan ada jalan keluarnya. Sambil terus bercakap-cakap, kedua pendepta yang kelihatannya menjadi pemimpin kuil Siu Mlemsie terlihat berlalu. Malamnya, sesosok bayangan terlihat bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dan dengan pakaian gelap, jelas tokoh ini memang berniat berkeliaran dan punya maksud tertentu. Entah apa. Tetapi, tetap terasa gila karena dia melakukannya di dalam kawasan kuil Siu Mlemsie yang dianggap agung dan keramat oleh seluruh rimba persilatan Tionggoan. Kuil ini, baik karena sejarahnya, juga karena kemampuan ilmu silatnya, banyak dipuji dan dipuja karena sejarah yang sangat panjang dari kuil itu dan prestasi membantu pendekar Tionggoan yang banyak digoreskannya bagi dunia persilatan Tionggoan. Tetapi, memang hebat tokoh yang terus bergerak dan seperti sedang menyelidiki keadaan kuil Siu Mlemsie di waktu malam hari itu. Gerakannya sangat gesit, cepat dan sangat ringan. Sekilas, memang tokoh itu punya modal yang memadai untuk menyatroni sarang para pendekar yang bermukim di kuil Siu Mlemsie.